Jadi misalnya kita sebagai fix nih saya mau karyawan gitu kan Bisa nggak, ada nggak percepatannya agar saya bisa nembus seperti itu Saya bilang ada saja gitu kan, ada saja Artinya bisa dengan cara kita sekolah lagi, kursus, mengambil sertifikasi Biasanya gini, biasanya ada juga yang berprinsip Oke deh saya belajar terus aja, saya ambil kursus, ambil sertifikasi, sekolah lagi aja sendiri Terserah perusahaan mau bayarin atau nggak, terserah perusahaan mau mengapresiasi atau nggak Atau kalau perusahaan saya yang sekarang tidak mengapresiasi, mungkin tetangga ada yang mengapresiasi Itu bisa juga cara cepat juga untuk menaikkan posisi level kita untuk mengejar 3 digit itu tadi Kalau di karyawan plus investasi? Kalau karyawan plus investasi, ya pastinya kalau kita memang Karena gini, disini memang bisa dibilang pergerakannya nggak terlalu cepat Kalau kita mau lebih cepat, kenaikannya tinggi dan juga waktunya singkat Bagaimana ya berarti kita harus cari investasi yang bisa dibilang lebih berisiko Tapi juga potensi keuntungannya juga bisa lebih tinggi juga Paling minimal adalah kita belajar tentang bagaimana sih trading di pasar saham Atau bagaimana sih pergerakannya pasar saham Berarti nambah skill disini ya Itu yang minimal Yang minimal ya Betul, karena ada yang lebih advance lagi di forex dan pasar-pasar derivatif kan seperti itu kan Tapi itu harus dibutuhkan skill, jadi jangan langsung Jadi jangan asal nyebur aja Asal nyebur, itu dibutuhkan skill juga ini ya Untuk masuk ke saham atau mungkin ke pasar derivatif lain Nah kalau untuk karyawan yang plus bisnis sih mas? Sama ya, ketika kita sebagai karyawan plus berbisnis juga Kita berarti harus lebih paham lagi, belajar lagi Bagaimana sih mengoptimasi bisnis yang sudah kita miliki Agar penjualannya bisa lebih tinggi lagi Bagaimana biar bisa lebih berkembang lagi seperti itu Kira-kira kalau lagi bisnis ini misalnya bisnis satu lagi berkembang nih ya Biar cepat dapat 100 juta penghasilan saya bikin lagi deh satu lagi gitu Bisnis itu termasuk keputusan yang bisa diamini atau tidak nih Atau justru mesti harus di refresh ulang juga gitu Jangan tiba-tiba udah ada bisnis ini baru jalan setengah Sudah nambah bisnis lagi, seperti apa nih? Tergantung dari kondisinya masing-masing ya Artinya ketika memang, oh saya punya bisnis A nih Taruh apa, warung bakso deh Warung bakso, oh udah kelihatan jalan Tiga bulan, enam bulan, oh udah mulai laris, udah rame seperti itu Oh saya mau bikin bisnis baru lagi, misalnya clothing Seperti itu, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu ya Cuma pastikan bahwa yang si warung bakso ini ketika kita tinggal Untuk ngurusin bisnis clothing, dia nggak kemudian bubar jalan seperti itu Oke Artinya kita perlu meyakinkan bahwa nggak cuma sekedar kita bisa memulai Tapi juga ketika kita tinggal gitu ya Ada yang mengurusi, dia tetap bisa berjalan dengan lancar juga Benar ya, itu dia Jadi ada beberapa kombinasi itu karena bisa dapatkan 100 juta penghasilan Nah sekarang tipsnya mungkin dari Mas Andi gitu ya Untuk sekarang yang masih bingung Gimana caranya dapetin penghasilan 100 juta mungkin seperti apa? Silahkan Mas Andi nunggu Kalau menurut saya Sorry untuk saat ini memang bisa dibilang Peluang untuk bisa menembus 100 juta itu sangat mudah Bukan mudah gitu ya Artinya peluangnya besar gitu Caranya banyak Pun sebagai seorang karyawan kita juga bisa Karyawan bisa seperti apa ya? Paling tidak Misalnya kita terlalu lama nunggu untuk jadi direksi Ya berarti kita bikin percepatan sendiri itu tadi Kita sekolah lagi, kita kursus lagi Atau kita tambah ilmu Atau itu tadi kita berbisnis Ya kan Untuk kita berbisnis Ataupun kita menyalurkan hobi kita gitu ya Sangat mudah yang tidak terlalu makan banyak waktu Gunakan fasilitas seperti digital marketing ataupun internet Mulai dari jualan online Jadi youtuber, jadi blogger Seperti itu sangat memungkinkan Jadi tidak perlu menguras waktu dan pikiran kita juga Tetap bisa stay di kantor juga Sekaligus kita juga bisa mengelola bisnis yang kita jalankan juga Oke